Namanya jabatan itu amanah dan tidak terus menerus. Itu adalah pengganti. Tidak ada kontrak. Tidak ada di outsourcing. Iya, outsourcing. Tapi jarak apa? Masa saya tidak diakit. Kepala daerah, DPR, Gubernur, sudah outsourcing. 5 tahun. Lereng-lereng. Rakyat tidak mendaki, harus buyak. Makanya tidak perlu mentang-mentang. Tidak perlu digang, tidak digunakan. Itu yang penting lho. Loh, hei! Anak cakci! Get no wish! Rek, saat ini ketemu dengan jagungan Surabaya. Jagungannya caca dari Surabaya. Saya ini ketemu tamu yang tentunya ini Ning Surabaya. Finalis Ning Surabaya tahun Rongewu Telulas. Dan dia juga sebagai anggota DPRD Kota Surabaya termuda. Periode 2014-2024. 2019? 2000? Rongewu Songolas, cak. Oh iya, Rongewu Songolas. Rongewu Songolas. Rongewu 24. Saya ini ayo, diikuti. Apa saya berpikir, orang-orang yang berpikir. Kok orang-orang ini melebu politik. Jadi ini politik itu. Tidak mengenal konco, tidak mengenal bolos. Saya tidak mengenal, cuma kepentingan. Ini Yulina. Siap, cak. Seluruh aneh yang jijik. Siap. Ya. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar sehat. Ya, penting sehat. Protokol kesehatan bisa dijogong. Oh, tetap. Bisa berjarak. Bisa berjarak, itu. Ini sesuai dengan protokol kesehatan. Mau bisa di tes swab antigen. Aku di tes swab antigen, isu-isu karena cak ji. KB itu seperti ini, sudah di tes swab kb. Jadi tidak perlu khawatir. Yang melakukan jagungan Surabaya seperti ini. Siap. Ya. Ya, apa? Ceritanya, melakukan cakning itu apa? Ceritanya apa ini? Ini melakukan cakning. Itu tahun Rongewut Terlulas. Tahun Rongewut Terlulas, itu kuliah semester lima. Oh, semester lima ya. Semester lima ya. Kuliah jurusan apa ini? Jelurusan Hukum. Oh, jurusan Hukum. Tak kira-kira S. Aduh. Sekarang menjangan orang-orang. Kaya ini kata ini pindah, yang IM, cak. Oh, IM ya. Ini awal aja, iya. Nah. Biar Rongewut Terlulas, itu aku melakukan cakning. Itu awal-awal bimbingan skripsi bisa. Terus, aku melakukan cakning itu. Awalnya itu saat ini aku melakukan Rongewut Terlulas. Oh, Rongewut Terlulas. Tapi anjanya Rongewut Terlulas itu rodo. Terus lah, ada daftar itu. Oh, persiapannya kurang persiapannya. Tidak ada persiapan malahan. Tidak ada persiapan, belas. Belas. Rongewut Terlulas juga ada persiapan, cak. Cuma Rongewut Terlulas juga ada persiapan, cak. Cuma Rongewut Terlulas itu anjanya ngancani kakak. Iya. Ayo, melok ini. Ya, aku melok lagi lah. Terus, kongon. Terus melok mana, eh? Rongewut Terlulas, melok. Ya, aku melok. Melok. Ya, Alhamdulillah. Dada ini melebu. Oh, melebu ya. Ya. Ini ada cerita bian itu. Di zaman ini, cak. Ini ada cerita ini. Ini juga bakat kan, cak. Oh, ini juga bakat. Pasti cak juga ngerti. Oh, ini juga bakat. Tahu dari ini kok, pasti dari jurinya. Tahu, tahu, tahu dari jurinya aku. Nah, ini juga bakat itu, cak. Aku tidak bisa nyanyi. Tidak bisa nari. Tidak ngomong-ngomong, tidak bisa. Terus? Terus, akhirnya aku meseji. Aku jilbapan. Iya. Zaman itu bian, itu jenangnya hias jilbab itu heboh-heboh. Heboh. Gurung ke masyarakat. Gurung ke masyarakat. Jadi heboh-heboh itu ada jilbabnya di ukur 5,5 meter. Akhirnya aku apa? Aku menunjuk bakatnya mau ikut. Iya. Hias jilbab. Ya, kita menunjuk bakat saja. Saya juga bisa. Sih. Aku tahu. Pertanyaan yang paling anggil waktu itu apa? Pertanyaan yang paling anggil. Apa ya? Eh. Oh, saya ingin mengambil juri ini. Saya ingin mengambil juri ini. Saya ingin mengambil bakat. Apa? Keterampilan. Keterampilan. Itu benar-benar. Apa? Apa? Aku mengatakan itu aku bakat. Ini bakat. Aku harus melihat. Ya, misalnya bakatku nyanyi. Aku nyanyi seperti ini. Ngerti saja. Ya, ya, ya. Tapi aku tidak bisa nyanyi. Aku bisa menyanyi. Ya, aku bisa menyanyi. Terus pertanyaan yang paling anggil mana? Apa? 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 Itu pertanyaan yang menurutku. Ya, ya. Apa? 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 Ya. Karena ingin. Ini zamannya jawaban panggung ya. 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 Ingin menambah pengalaman. Ya. Yang pertama saya ingin menambah pengalaman. Pengalaman pasti. Menambah teman. Teman. Menambah persaudara. Oh gitu. Terus. Ada mana yang ingin? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu tidak sepira-pira. Ya, Tata. Itu dikongong memberikan 5 kelebihan dan 5 kekurangan. Dalam bahasa Inggris. Aku bingung, Tata. Apa? Apa? Kalau ditanya kelebihan saya tidak banyak. Tapi kalau kekurangan saya banyak. Karena saya manusia biasa. Iya. Tapi aku tidak tahu. Tapi aku tidak yang paling anggil. Apa? Itu lah. Diktas itu. Apa itu, Tata. Surabaya sudah selesai. Oh ya. Itu yang banyak. Itu selesai. Karena itu seleksi Cak. Benar. Ini adalah tulukan anak-anak perempuan yang di Surabaya. Betul. Cak itu anak laki-laki. Betul. Karena ini Cak Surabaya. Betul. Dan itu selesai. Waduh. Ini selesai. Apa? Apa? Aku melalui. Itu tidak salah sejak tahun. Itu tidak salah sejak tahun. Iya. Paling tidak akan singkat tapi bisa. Apa ini? Apa ini? Aku lalui. Soalnya ini aku ada pasangan. Apa itu aku ada Cak. Untungnya Cak. Aku ini pintar. Pintar tidak ada Pak Rian. Jadi sebagian yang tidak ada Pak Rian. Itu saja. Mantap kan? Mantap. Tapi ada. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apa kabarnya? Melaku-melaku untuk kedung Surabaya. Saya lalu mendukung Rang Polo. Oh Rang Polo. Iya. Masuk Rang Polo besar. Finalis. Benar. Maka saya 15 tahun besar. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 30 tahun. Betul. Finalnya kalau tidak salah. Apa itu? Balai Kota. Balai Kota ya. Semifinalnya untuk Cak yang meronok. Jadi meronok. Iya. Itu cepat esok Cak. Dan. Angkatanku ini adalah. Ini karantina terlama. Karantinanya. Karantinanya. Karantinanya Rolas Dino. Rolas Dino ya. Biasanya kan 5 Dino. 5 Dino. Ini Rolas sampai 14 Dino. Kenapa? Apa itu? Jadi ceritanya. Kapan itu. Hari ini. Awal selimang Dino ya. Sampai pindah hotel ya. Ini enak enco. Tidak bayang. Teman-teman. Nah. Itu tidak kono. Gara-gara ini. Awal Dewi menghentikan Ibu Wali di luar kota. Oh iya. Luar kota. Luar negeri. Luar negeri. Luar negeri. Luar negeri. Soalnya penyerahannya untuk Ibu Wali. Ya. Oke. Jadi diperpanjang. Diperpanjang. Sampai 14 Dino. Ya. Lalu. Aku merasa. Apa jenis karantina, yang ada di luar ini kan. Apa dia tidak tahu karantina. Tepat di luar karantina. Ya apa itu. Ibu kena amok. Ibu kena itu ya. Biasalah. Cuma. Cuma. Sampai pindah hotel luar biasa. Tapi setelah itu. Angkatan-angkatan setelah sunyutnya. Tidak ada yang selama itu. 5 hari. Hanya 5 hari. Bahkan 4 hari saja. 4 hari ya. Ya. Terus. Waktu itu aku hiling. Waktu itu kalau tidak salah. Aku ketua Komisi. Cak Neng itu dihubungi Dari 1 tahun Tiap rutinitas jadi 2 tahun Pak Kuyupan Cak dan Neng sakit CS Lapornya ngaku Cak Neng ada 2 tahun Ceritanya apa? Macam-macam Akhirnya anak-anak tidak ada kegiatan Aksi-aksi Akhirnya dilolosnya Dan sukses waktu itu Alhamdulillah Akhirnya ini Sutos Benar Selanjutnya Tahun 2018 itu Luar biasa Dan itu ada artisnya, Cak? Ada artisnya Benar Tahunnya tidak ada artisnya, Cak? Tahun-tahun ini tidak ada artisnya Benar Maka ini Itu Cak Neng luar biasa Cak Neng luar biasa Tidak ada kebiayaan Terus Tentang otak Benar Luar biasa Luar biasa Perjuangannya anak-anak Waduh ini perjuanganmu Iya, iya Benar Benar Lepas Lepas Benar Di luar bisa berbuat seperti itu Betul Anak muda Anak muda Saat ini Arak-arakat itu Dicul Pintar Masa Allah Pintar ya? Istilahnya gini Cak Neng adalah anak muda terpilih di kota Surabaya Betul Pasti tidak mungkin Juri-juri ini melihat bahwa mereka tidak ada kemampuan Pastinya kan Dari bibit, bebet, popot dan bakatnya Itu pasti sudah terseleksi Bayangkan dari jutaan anak muda di Surabaya Hanya terpilih 30 30 Finalis 30 30 saja 15 perempuan 15 laki-laki Luar biasa sebenarnya Bahkan Saat ini Sampai Pintar Pintar Tidak 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 Jadi gini Tugasi Dan ini Saat ini Saat ini Menang Masuk finalis Masuk menjadi ruang Penerima Tidak Tidak Jadi Saat ini Saat ini Tidak hanya Orang hanya melihatnya Tepat awal Dewi ayu-ayu Tidak 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 Alhamdulillah Aku Tahun Tahun Saya itu Waktu itu Mengerjakan Bersama Pak Memura Oh Pak Memura Saya salah satu Apa ini Pemerannya Yaitu Membuat Lutrukan Nah Yang ditampilkan Di Balai Pemuda Nah Nah Disitu itu Dan baru tahun itu Bisa mengadakan Lutrukan Jadi impiannya Cak Ning Aku kan apa Awal Dewi ngadakan Lutrukan Sak Jane ku Kalau dibilang proyek-proyeknya Cak Ning itu banyak Tapi karena memang keterbatasan Yang pertama juga secara material Kita juga keterbatasan semuanya Dan ya kalau dibilang kurang dukungan ya Kurang maksimal Kurang maksimal Kurang maksimal Nah disitu Teman-teman Cak Ning Disitu membuat Lutrukan Terus Teman Cak Ning itu Tidak hanya itu saja Kerjanya Setiap acara pun Maksudnya tidak hanya Melihat waktu Cantik dan ganteng saja Kita pun ya Melakukan kunjungan Kalaupun memang ada Apa namanya Hari-hari besar Kayak gitu Nah Terus Cak Ning sendiri ini Juga memperkenalkan Ke Dan ini Yang menurut Yang luar Surabaya Yang Surabaya Tidak mengerti Tidak mengerti Tidak mengerti Contohnya gini Contohnya Akan destinasi wisata Itu yang Orang-orang Surabaya tidak tahu Betul Contoh Ada yang Poteca Betul Potehi 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 Terus ada Ada yang makan Sawong Galing Betul Tidak ada yang Surabaya Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Benar-benar Di Viral Benar-benar Masa Jangan juga Jangan juga Jangan Jangan juga Sebenarnya Tidak ada ada kemauan daripada pemerintah kota. Mereka tidak ditampil, tidak bisa dimuat. Betul. Tapi sekarang, kita bisa berkreasi, inovasi, dan kreativitas. Itu yang perlu didorong. Nah itu. Pasti butuh dukungan, Wak Dewi. Butuh dukungannya. Supaya apa? Supaya untuk Surabaya ini, supaya maju. Seperti itu. Benar. Maju tempat-tempat, yang kira-kira anyar, bisa dijadikan tempat wisata. Betul. Yang tidak terlalu mengeluarkan biaya banyak. Betul. Wisata, makanan, Surabaya ini terkenal. Oh, akhirnya. Aker. Aker. Pemenang. Itu yang kudu diwestarik. Benar. Itu yang disosialisasi. Kudu di dukung untuk memviralkannya. Diviralkan. Nah. Mumpung pandemi. Nah. Kayak Wak Dewi ini seorang podcast. Asik. Itu bisa ngomong-ngomong pengalaman bagi-bagi. Bagi-bagi ngalaman. Bagi-bagi ngalaman. Itu yang penting. Jadi tidak perlu. Ngomong-ngomong BPKM, harus jangan ngomong-ngomong. Nah. Tapi yang penting lah harus. Jogokes. Betul. Benar. Jogokes. Jogokes. Awadih bodoh-bodoh. Jogokesehatan kan. Jogokesehatan. Tidak ada masalah. Benar. Ayo di tingkatnya. Benar. Oke. Masalah Cak Daning. Kira-kira. 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 Terus terakhir. Apa itu? Waktu aku jangan lulus. Ini DPRD Kota Surabaya. Loh. Ada anggota DPRD yang inap finalist Cak Daning? Ternyata awak-mu. Ya. Apa cerita? Nah. Ini. Apa ini? Jadi bagaimana Cak. BN aku ceritanya kan. Aku ini ya. Senang organisasi. Iya. BN aku senang organisasi. BN aku ini senang organisasi. mulai SMA aku sejanya seneng jadi seperti ini SMA aku ini ya seneng, aku jenengnya ex school aku tak pelok di KB KB lah SMA di DCI? aku SMA 6 oh SMA 6 gini ya? iya jadi aku melok, jenengnya awak dewe ini jaman SMA aku senengnya jadi supporter basket supporter bola, KB tak pelok ini pokoknya KB tak pelok ini lah lebih aktifnya pas kuliah pas kuliah ini sampai jenengnya kanco-kanco ini tinggal KB maksudnya tinggal itu apa? mesti aku ini rapat ini rapat ini nah kanco-kanco dulu ini rasanya wester Sarawak mulawak muka tersibuknya apa? akhirnya aku, ya bisa gak apa-apa aku akan berkreasi dengan caraku nah aku seneng berorganisasi tadi terus mulai tekobem, BLM OSPEC KB tak pelok di KB terus bareng ini apa itu jenengnya jaman kuliah itu sejenis ekstrakulikuler itu lalu aku melok akhirnya karena sering berorganisasi aku ikut organisasi luar juga saya ikut organisasi apa? apa dewe ini anjanya gak esok menang melok organisasi luar akhirnya melok cakning senengannya melok apa? lomba, lomba, lomba KB dibeloki lah dibeloki KB terus akhirnya menemukan anjanya aku ini suka berorganisasi dan suka menolong orang nah aku ingin kayak ada ini ceritanya cakning yang dirungnya cakci ditemuan mereka eh eh oh sekarang dirung, oh sekadu sekadu ya, sekadu sekadu nah itu cakning itu ini beracara tapi itu dia untuk support terus bernama aku ini ngadunang Sopo, bingung lah, ini cerita ini aku itu ngadunang Sopo, ngadunang ini, bingung cak aku lah, zaman itu aku cek gurung paham jenengnya bedanya DPRD, DPRD Jawa Timur, DPRR, bingung, gak paham cuman gue kanco ini kenalannya DPRD, DPRD oh saya ngomong ini, oh DPRD ku ini ternyata, oh bisa, oh bisa membantu oh ternyata disitu, nah disitu saya akhirnya memikirkan, ada-ada di Barbarong ini, ada dukungan terus kira-kira apa sih yang bakalan nolong, ada, ada ya bisa lah, nangkau hati ke rasanya, wah kesuai nanti orang Lio, apa ini aku itu pas bian cak, zaman cek gurung kepikiran bingung itu, mari S1, S2 S1, S2, mari terus kebetulan saya ini magang, itu jenengnya Bambang Heru, magang notaris oh notaris kan lulus notaris ini magang, bingung itu, nanti kamu ngerti loh, wang ini kok DPR, ternyata mampu ini, oh lahirnya kita mau mempelajari tukar pikiran, mbak wang ini, tapi sebelum itu, sebelum saya magang saya juga sudah suka berorganisasi dengan kawan-kawan PAN di tahun 2015 oh 2015 ya ya suka, ada acara ya, tukar, ada bingung itu cuman hanya sekedar, maksudnya ingin tahu, belajar karena memang suka belajar ya orangnya nah itu, wess, akhirnya di 2018-19 sempat gini, wess, aku tak tahu wess nyala nyala kaya, bingung tidak ya, itu jenengnya atau keinginan diri? awalnya itu ya jenengnya, tanpa dukungan orang tua itu tidak akan terjadi ya cahaya nggak nyurung orang tua, apa kertek awalnya kan hati harus kertek oh begini ayo, kamu nggak mau itu? apa? ini loh nyala nih, hah? ya, sejanya bingung sih, ada pengen gitu kan sejanya bingung, ya akhirnya ayam ibu itu, apa? apa? ya diriwati nggak? ya nggak apa? budal? nggak ada jawabannya budal? budal nggak sih? budal ini bukan berarti saya diantarkan, tidak budal ini, budal lo dewi maksudnya ini cuma diriwati nggak? iya karena menurut pribadi saya sendiri itu gini ini selama saya sudah direstui insyaallah dahalannya ada mana cahaya iya, iya pasti restu kan pasti restu nih mau itu abis, mari aku budal ya iya budal, budal ini nggak ada yang dititerno cahaya tes-tes dewi, daftar 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 kabe wis berkas di dewi wes kabe wes budal dewi ya wis, aku tak wis, di restu ini berarti tak lakoni akhirnya tak lakoni cahaya, kabe ya alhamdulillah dahalannya ini ada yang lain ya apa ya, aku kudu ya apa padahal ini nggak ngerti politik resiko, resiko ini politik wes masuk kan dulu gak ada jenengi konco gak ada jenengi dulu dulu juga gak ada kawan dan lawan itu gak ada sehingga cuma dari ini kepentingan gak kepentingannya bodoh yang lakoni esok bareng gak kepentingannya gak bodoh mesti ini gak esok bareng esok kegerak masih konco akrab esok kegerak iya, ini benar terus dipikir ya awal itu ya wes ini awal dewi kan jenengnya ada yang 6 ya cahaya terus bonek kailah budal sik budal sik budal sik wes pokoknya ada yang 6 ya cahaya masih ada yang ini budal sik wes cuman tapi kan awal dewi kudu mikir lu iki apa dalani iki apa cuman akhirnya gini tidak ada kawan tidak ada apa kawan dan lawan itu sama gitu kan jadi karena awal dewi gak esok beda nanti konco nanti mongso kan gak ada awal dewi jadi awal dewi lillahi ta'ala Bismillah wes aku ini aku bismillah kalau berpikir yuk apa resiko ini ini yuk semua jalan semua yang kita ambil itu kan pasti ada resikonya ada resikonya pasti jadi ini itu pilih dpr kita berpikir waduh kecantol nyantol nyantol alhamdulillah nyantol nyantol terus lapis dari dpr keinginannya apa itu wong wong waktu kampanye ini dukut tak bantu ini barang ditelpon di telepon kadang-kadang melayu gak ngomong ini itu yang terjadi nah ini yang mengalami apa jadi ini prinsipnya kita awal kampanye terus ngomong aku gak ngomong janji pak tapi apapun yang bisa kita bantu dengan maksimal insyaallah ini bapak ibu nyalo tolong ya tulungi maksimalku ya ini kepentingan ayo kepentingan bareng-bareng ke pode-pode kaya Surabaya tapi aku dikong janji aku janji ku antep ambil singkuwoso tak ngomong sampai aku janji gak wani aku janji jadi wes gak usah janji-janji tapi insyaallah ini aku bisa nolong ayo bareng-bareng teman-teman aku gak ngomong ini di bila ini di apa diomong aku ini itu ditelepon 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 gak diangkat-ditelepon ditelepon ditelepon jangan lupa aku lupa ini ini yang sekarang ini enak kedungiannya ruangan ini tambah rangel di gole di komisi di komisi di komisi di tahun 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 di komisi di gole ini yang tinggal ditelepon ini ini ditelepon di komisi di komisi di komisi di komisi itu saya ditelepon di di angkat saya Aku senangnya setengah mati. Maksudnya telepon aku tidak tahu ada adjudan atau tidak terus teleponnya. Aku, WA, tidak balas di depan. Kalau telepon, tidak angkat di depan. Tidak ada adjudan untuk telepon aku tidak ada. Karena setiap orang yang mau telepon itu pasti punya kepentingan. Punya hal yang disampaikan sangat penting. Ya ada di seluruh, iseng-iseng. Tapi tidak boleh disamaratakan seperti itu. Kalau kita niatkan tulus, otomatis nantinya orang diterimati. Aku senangnya setengah mati. Dibalis gue, senangnya setengah mati. Semua nompol. Maka ini, aku setiap mulai tahun seng-seng. Ikut nomor urut. Tahun berikutnya setengah nomor urut plus suara terbanyak. Tahun berikutnya bisa mengakai suara. Aku menang terus. Karena apa? Karena komitmen. Dengan komitmen, kita itu selalu akan menghargai seseorang. Dan orang itu senang. Itu yang penting. Itu yang penting. Karena orang-orang itu harus untuk ruangnya habis-habis. Wah, yang ditemukan, kita tidak mau menang. Betul. Benar. Ini senang. Ditemukan, itu terlalu senang. Senang. Karena itu dilakukan, maka kita itu nanti akan berlaku. Karena dia lulus di Yosudharjo 2019. Lulus ini ya. Ya. Mungga. Mungga. Mudun, mudun, mudun. Kok mudun? Iya, mudun. DPRD tingkat Luruh. Kalau DPRD tingkat Cici, mudun. Ya, Kak, itu mungga. DPRD tingkat satu itu kan dapilnya itu antar kabupaten dan kota. Benar. Dan tidak tiap hari mereka itu masuk. Oh ya. Masuk kerja. Ya, ya, ya. Nah, itu yang keakrapannya agak kurang. Agak kurang. Kalau di kita, itu teman komisi selalu agak. Betul. Daripada teman di fraksi. Betul. Ya, teman lho. Ya, itu benar. Teman di fraksi sama di teman komisi, akrapan di teman komisi. Itu pasti. Pasti. Karena apa? Karena kita tiap hari bertemu. Sak komisi. Kenapa? Terus ya. Ini yang perlu entah seringkan. Dan sekarang, saya ingin. Saya ingin. Jika saya ingin. DPRD itu. Rapat mulai jam wabung sampai sabuk. Lho, penting nggak? Itu. Tapi, saya ingin terus. Iya. Tawuran. Wah, saya ingin menceng-ceng. Saya ingin menggul-gul. Apa itu? Waduh, ini. Ini saya ceritanya. Dita, kok senior ini? Apa ini? Ini saya ingin mantan. Iya. Tawuran baru anggota DPRD. Tapi, kamu ingin anggota DPRD. Siap, siap. Ya, ya. Cak Jani ini, cak. Cak Jani ini rapat sampai banggi. Ini, masalahnya zaman Cak Cik tidak ada pandemi. Oh, iya. Zaman itu tadi merasa 6 bulan tidak pandemi. Selanjutnya pandemi, cak. Pandemi, iya. Nah. Tapi, aku mikir. Saat Jani ketawa lagi. Wah, aku itu rada gergetan. Misalnya, kalau ada acara. Sumpah, cak. Tapi, kalau ada kegiatan. Itu rasanya awak diwikici 6. Gak enak ya? Gak enak. Gak enak. Gak enak. Guna sebagai anak muda itu rasanya itu. Fungsinya itu. Apa namanya. Menurun. Nah. Di situ. Aku ngomongin ini. Ya, apa. Kalau ada kegiatan. Maksudnya. Tapi, rapatnya online. Gak enak kan, cak? Iya. Rapatnya aku itu online. Tapi, ya. Di sisi lain, aku dunduk keadaan. Nah, akhirnya. Ya, wes. Gini. Saat Jani, cak. Kapan ini sempat awak dewas mulai rapat offline. Aku rapatnya sampai bengi-bengi, cak. Rapatnya sampai bengi. Sampai jam 10. Jam walu. Jam sengok. Bengi lah. Sampai bengi-bengi. Mulai isuk jam walu. Eh, mulai jam 10 isuk. Sampai jam walu bengi. Jam sengok. Iku, cak. Makanya terus bareng ngono. Kenapa pandemi mana? Gak. Jadi gini. Jadi, saya. Gimana ya? Saya setiap periode. Itu kan mengalami fase. Fase dari kualitas maupun kuantitas daripada orang-orang yang di DPRD Kota Surabaya. Ya. Dari periode 1999 sampai 2014. Pukumnya strong-strong wabek. Waduh. Tak tahu lagi. Gini anjar-anyaran. Jadi yang berbater aktivis pendemo order baru. Terus dari anggota DPRD Kota Surabaya. Wah. Ada pengalaman-pengalaman. Jadi, strong-strong wabek. Wah. Tantung. Wah. Akhirnya, disitulah kita digendren. Ada TNI fraksi. TNI, FOLRI. Ya. Fraksi itu. Ya. Pengalaman semua. Kita digembleng. Wah. Dari situlah kita mendapat suatu pengalaman. Jadi, kalau mengkritik pemerintah. Ngomongnya paling purna. Kalau wali kota itu bengok-bengok. Gak. Wah. Dibengok. Sampai kadang-kadang itu. Jening-jeningnya tata-tata disuwek dibuak. Wah. Gebrak saja lah. Gemblengnya seperti itulah. Yang selama periode saya. 1999-2014. Ini tidak pernah terjadi. Menurun. 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 Sampai sekarang. Kok landai-landai. Padahal dikritik itu senang. Artinya apa? Pemicu menambah semangat. Bahwa kita itu ada kekurangan. Oh ya. Belum tentu salah. Tapi kekurangnya. Mengoreksi diri. Mengoreksi diri. Itu senang. Karena apa? Backgroundnya. Senang gitu. Tapi sekarang. Baik itu media. Landai-landai. Ya enak. Ya enak. Ya enak. Ya enak. Ya enak. Kalau gue goyang-goyangin itu. Hehehe. Aku. Ya. Padahal aku menerima kritik dengan Cak Cia juga diprotes ya. Tuh. Itu yang perlu disampaikan. Siap. Jangan sampai di tahan-tahan. Jangan sampai ada instruksi. Ketua fraksi. Wah harus begini. Ikilah. Kur. Penyanyian. Orkesta gitu. Ya enak. Benar. Jangan seperti itu. Intonasi ini. Intonasi itu. Betul lah. Itu yang konsisten. Itu yang harus dibangun. Nadanya kurang indah ya Cak ya. Aduk. Duh. 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 Itu yang harus kita. Apa itu. Mempunyai suatu. Ketanganan. Ya. Duh. 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 Tau hati-hati. Kamu harus di hellongong. Benar. 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 Duh. Jadi. Menurut buku. Itu itu benar-benar hati-hati. Dan mawas diri. Itu yang penting. Memandangkan. Mawas diri. Mengapa? Ada contoh-contoh yang menyarankan-magnongnya pakai. Lagi ya kelongong. Hati-hati. Mengapa. Yang kira-kira nanti harus kita perjuangkan. Dan itu menyuarakan rakyat, ya perjuangkan. Siap. Mari kita sudah berjuangkan. Dan orang masih ingat dengan saya Senang orang-orang itu Inilah yang harus dilakukan oleh teman-teman DPR Saya sebagai perwakilan anak muda akan mengatakan itu Kuduwani Kuduwani, Surabaya ini Ini di daerah Surabaya Budalsik Ini adalah salah urusan buri Kandisinya ada yang mengatakan Masalah media yang mengatakan Kalau saya tidak kencang, tidak di-stop Kalau di-stop lagi, media ini tidak bisa berbicara Karena media konvensional Tapi sekarang ini tidak berarti Masalah di-stop pusat ini tidak berlaku viral Ini lebih dasar dunia ini Panggung bebas Tapi sekarang ini mengerti Apa yang kita sampaikan benar Yaitu tentunya Harus kita suara Jangan gampang kita itu dibelenggu dengan Suatu keharusan Tapi hatinya tidak cocok Tidak bisa seperti itu Dan itu tentunya Kita akan menambah batin kita itu kurang struk Tidak cocok Tidak seperti apa yang kita harus Betul Ini kudu awakmu Sebagai anak-anak muda Aku tua DPR tahun Umur 30 Umur 30 Aku tua DPR Tahun sama-sama Seperti ini mau lu likur kurun tadi apa-apa Ini yang perlu Harus benar-benar Menjadikan suatu inspirasi Tidak pernah Tidak ada istilah Aku terlalu Tidak ada istilah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada ini kan awal Dewa yang terkenal, kita belajar ya nah, ini yang perlu, dalam segala sesuatunya itu, roda itu terputar terus dan penting kalau niat kita itu puluh, niat kita membantu warga kota Surabaya yang puluh ada karpet, 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 ada karpet marilah kita sama-sama saling menghargai, warga itu seiki cerdas dan tidak neko-neko benar, gak akan neko-neko kok warga ini karena sebenarnya warga itu kan, kalau menghubungi kita itu ya seperti yang cak cerita dibilang ini gak butuh banget, ini gak itu urgen banget, itu gak ngarwani telpon gak mungkin, gak mungkin, benar, setuju, setuju Intro ayo re, lanjut jagungan Surabaya yang mau dibahas kalau neng jeje, yuliana yang diobrol ngalor gitu oke sengonok, manfaatnya kanggup pengalaman kita semua warga kota, dan semuanya yang mendengar dan melihat saat ini jawabannya? ya pak tadi ada kawai orang-orang Surabaya pasti ini masih pandemi ini, gak bisa lapa-lapa ya cak? gak bisa, gak bisa tapi ini jari ku, kegiatan yang ngomong itu ya kita bisa membuat itu menjadi kreatif kenapa seperti itu? sekarang itu semuanya serba digital digital nah, gampang mengomunikasikan bener gampang melihatnya betul dan kita gampang ngeblatih ya betul ditrimonik gampang nah, di situ kita juga harus melihat bahwa di rumah, jangan melihat sisi negatifnya iya aduh, sumpuk, gak bisa ngapa-ngapain, bosan, dan lain-lain nah, di situ kita harus melihatnya apa? apa ya yang bisa kita lakukan nah, efek dari PPKM ini jangan ah, kok ini gandunya apa-apa mbak? iya saya gak punya apa-apa ini kerja sudah tidak ada nah, tapi masih punya HP kan? punya, komunikasi masih punya HP komunikasi alat komunikasi alat komunikasi yang bisa digunakan oleh iya bener yang sudah bisa yang sangat maju bahkan kecuali HP ini seperti tidak nah, zaman jadul zaman jadul sama-sama, tapi di sini HP itu Nokia yang jilis nah itu hanya SMS kau bisa tahu taruh ngomong, halo 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 saya itu juga tidak saya ini bisa melihat dunia ini nah, makanya minimal loh cak cik saya itu punya HP jilis sampai ini Android lah minimal ya Android itu sudah bisa digunakan apapun nah di sini eh jangan melihat sisi negatif saja daripada pandemi jadi paling gak anak-anak Surabaya ini ini apa minimal anak-anak Surabaya ini buat kreativitas buat kreativitas ya dari HPnya apa yang bisa saya buat gampang HP ini ada kamera ini bisa apa saya ini ada hiburan tiktok ojo dimanfaatkan dimanfaatkan memberi wawasan iya jadi selama gimana saya jadi wakil wali kota baru berapa kemarin ya tiga bulan atau dua bulan anak-anak anak-anak tak wadahi nah sehingga ini main musik gitu mereka itu sudah tidak mendapatkan panggung nah sehingga main luk durukan panggungnya gak bisa karena memang akurannya seperti itu maka balikota tak jadikan jadikan ajang untuk mereka bisa tampil betul saya tahu meskipun tidak ada penontonnya tapi kan pakai digital ya sini nonton 500 ini secara langsung tak fasilitasi jarang kepan reyok musik tarian terus luk durukan terus macem-macem lah tak fasilitasi orang itu backgroundnya balikota kan seneng ngomong seneng bangga 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 cepat nanti lakukan sejak gimana mereka bisa terhibur mereka bisa berkreasi mereka bisa instingnya untuk berimajinasi bermain kreatifitasnya jalan menambah nambah insight, cak ji, nambah insight, jadi kalau anak-anak muda itu intinya itu yang pertama itu dorongan ayo 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 ajakan dan dorongan, jadi dijatuhkan, ya apa bimbingan aku, ini didorong, gak ada bimbingan gak di fasilitasi, makanya aku dua keinginan juga, meskipun musim pandemi seperti ini, sopoy singjang yang mengutarakan segala sesuatunya, tak fasilitasi, rumah diners ini tak jadikan rumah aspirasi monggol silakan, makanya tak rombak-rombak untuk jadikan aspirasi orang menyampaikan segala sesuatu untuk berekspreksi, mereka bisa nanti melakukan segala sesuatu segini, makanya jangan dipikir pandemi ini kita berhenti untuk segala sesuatu, tapi kita tetap harus melakukan segala sesuatunya itu melalui digitalisasi, awdw semua, tapi ngerti ngomong digitalisasi, gara-gara aku kaget, caji, saya ngomong digitalisasi kira-kira diajari awdw, diajarinya ini lah, gak ketinggalan, karena apa, karena sekarang ini serba sulit wong golek manangan nangel, golek kerjuan nangel, semuanya susah, kita yang punya lebih sedikit-sedikit ya kita bagikan bagi orang yang membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan kalau nanti ada kerjaan, insya Allah kalau memang pemberantah kota, pasti diumumkan secara berbuka kita akan bisa memberikan wikilo, memberikan peluang-peluang untuk kesana, dan itu juga melalui satu seleksi yang mungkin banyak yang ikutkan ini yang tentunya perlu kita sampaikan kepada warga kota Surabaya, kenapa? karena kita sendiri itu kan, namanya jabatan itu kan amanah, dan tidak terus menerus kemudian ada pengganti ini benar, tidak ada kontrak wong golek nah, wdw itu outsourcing iya, outsourcing cuma jarak apa? masanya ada diakil titik lah kepala daerah benar DPR iya gubernur sudah outsourcing lima tahun iya, lima tahun terakhir rakyatnya tidak mendaki, harus buyak makanya tidak usah mentang-mentang tidak usah adikang, adikung, adikung, adikung tidak itu yang penting lho wdw lah, semalah semuanya lah laku supaya warga juga tahu kibra kita betul tidak dibikin-bikin benar artinya tulus niat insum untuk bisa apa yang menjadi warga itu mempunyai aspirasi lah memang bisa diwujudkan yang kita wujudkan lah belum ya tentunya nanti ada lain waktu yang harus kita prioritaskan betul yang penting itu sepertinya apa iya, pasti ini kan awadwiki kan pasti membantu masyarakat apa apa kalau masyarakat ini sekarang itu terbuka ini adalah panggung terbuka masyarakat bisa mengakses bisa mengakses semuanya sosial medianya DPRD sosial media saya pun sosial media saya itu kalau ditanya ada nggak sih yang melaporkan ada nggak sih menyampaikan asb-asb pakai 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 ada yang cerita tentang DE bu saya nggak mendapatkan bantuan nah bu saya mas ini loh kan sudah jelas yuk awak DW ini DPRD Surabaya pasti ngurusin warga Surabaya Surabaya pasti di kotanya di mana nah gitu maksudnya itu yang sangat disayangkan cuman kalaupun saat ini kita tidak semua kalau dikatakan oh nggak mungkin lah namanya apa DPRD tidak terdampak gini 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 ya semua pasti terdampak pasti tidak ada yang tidak terdampak punya usaha semuanya terdampak terdampak nge-PHK apa jenangnya pegawai pasti tapi kita kan pasti harus melihat kita ini masih bisa makan mereka tidak ya baiklah mari kita saling membantu saling membantu ayo dibagi gotong royong ya yang penting dia kita beli betul dia mau menerima dengan senang hati dan kita memberinya dengan ikhlas yang penting kan seperti itu betul saya ini komisi D saya ini komisi D itu kok pahala sampai paha ya iya hahaha lucu disi iya apa ya apa ya ini jeruk makan jeruk aku tahu kalau dikatakan saya ini komisi C ya dikatakan jenangnya 5 komisi oh sampai E ya iya A, B, C, D, E atau C pembangunan ada berkunjung ke tempat adalah tempat yang disidak kalau dikatakan komisi E itu apa jeruk tidak 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 lucu lucu nah inilah komisi E itu memang Kesra ya sekarang D sekarang D Kesra Kesra itu mengurusi pendidikan betul terus kesehatan kesehatan gimana ya kesehatan masyarakat pasti iya sosial kesehatan pendidikan pariwisata olahraga dikatakan rumah sakit rumah sakit jadi zamannya Covidnya ini yang pertama masalah kesehatan iya iya pekerjaan ini dikatakan oleh bantuan iya rumah sakit dikatakan nah ini bingung ini Dkatakan terus dikatakan komisi pahal ini masalah nah makanya komisi pahal ini jadi ini bahwa kita semua yang ada di Surabaya bahwa mendoakan seluruh para nages sehat semua mereka tetap mempunyai satu semangat di musim pandemi ini karena pandemi ini kita juga tidak bisa mengukur sampai kapan selesainya dan yang wajib kita lakukan adalah menjaga diri kita saudara-saudara kita memberitahu kepada teman-teman sahabat kita supaya mereka juga hati-hati tetap prokes karena Covid ini belum ada obatnya betul karena WDW alumni Covid iya sama podoh cak aku alumni Covid tapi OTG ini cak jikan rodok-rodokan ini otg cak cuman ya selain ngomong-ngomong nages saya adik ini adik saya itu juga nages nages kebetulan di jurusan kedokteran saat ini sedang menjadi dokter muda oh nah saya ini DEDW sebagai dokter muda sedih sampai ngomong kak 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 saya ilpon perawat Mbak, ya mbak, pancet ditugaskan di RIK, RIK ISU yang tempat-tempat orang gawat, khusus, iya pak, masih pak, gimana kondisinya, RIK masih tetap penuh, tapi ya khusus untuk disitu yang sekarang lagi dirawat, itu adalah para perawat, dan dokter, yang disitu, kan lu marah biar, waduh sangar, Terus gimana penanganan, ya ditangani lah, tapi yang di IRD sudah nggak ada semua, artinya sudah mulai berkurang, makanya terus, kalau kapan dulu yang covid pertama, yang priodet pertama, itu para nabes atau perawat, itu mereka dapat rumah singgah di hotel sebelah, Oh, ini, sudah ke sini ya, jadi ya? Tidak, terlalu banyak, dapat rumah singgah, sekarang, nggak dapat, dia akan takut, dia pulang ke rumah, dia punya keluarga, yang ditakutkan, akan nanti, meskipun OTG, tapi kan bisa nular, ini yang ditakutkan, makanya, kita ingin, supaya para nabes, dan para perawat ini, tetap mendapatkan rumah singgah, Betul, karena mereka sebagai garda terdepan, yang tentunya, ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat siapa saja, makanya pemerintah pusat, ngomong, bahwa nanti, untuk para nabes, ada poster, yang namanya vaksin ketiga, untuk mereka, Kita menyadari betul, kalau itu, Vaksinnya terbatas, ya nggak usah, nyelintung-nyelintung, masuk pejabat, ya kalau nabes, golek, melok-melok, disuntik, poster, Sinovac, pesen kumuno, ya itu khusus, memang, presiden ngomong, kambunakas, ya, harus ringgir kambunakas, Kok lakonok berikutnya, produk berikutnya, kulak mana Sinovac, ya kandung umum, supaya obang melindungi masyarakat, melindungi rakyat, tujuannya cuma seperti itu, sebenarnya, ini yang penting, makanya, kalau ada kemarin berita huwak, bahwa di salah satu institusi Jakarta, sudah disuntik Sinovac, nah itu huwak, Artinya, itu tidak betul, saya pesan, bahwa seluruhnya, warga kota Surabaya sekarang ini, marilah, kita jaga kesehatan kita, untuk bisa melakukan aktivitas, baik itu melalui media sosial, Atau melalui hal-hal yang lain, yang penting, tetap, protokol kesehatan ketat, saya ingin tambahkan ketat, protokol kesehatan ketat, nah, ini ingin tambahkan, supaya dilaksanakan, supaya apa, supaya semuanya, bisa berjalan lancar, dan kita juga, kesehatan ini, terjamin, Betul, benar, pesanmu, ya apa, pesanku, gini, tadi kayak, uang-uang Surabaya, are-are Surabaya, khususnya are-are eno, Ojo sampe, awak muka bayi, sampe, yang pertama, gak maskeran, ojo sampe, soalnya jika ah, kaya cakci, aku sampe miris, ya apa sih, awak ini eno, ke dunia, apa isok, ngejak konjok-konjok, Artinya gini, are eno, ini kan masa depannya masih panjang, nah, mempunyai harapan, Benar, betul, penumpuan, 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 penumpuan cita-cita, itu sebuah sendrono, betul, soalnya yang pertama, gini lho, cakci, mungkin, DADW itu kuat, kalian kuat sebagai anak muda, OTG, 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 boleh? Ojo sampe, solit, sopan, kok po, po, nge, tapi kita ga ada yang tahu, boleh ngomak, boleh ngomak, boleh ngomak, eno mbah, yang tiga umur bolong polo, kira-kira, si yang bakal nyesali ke so. Ya keluarganya kabin, keluarganya kabin, nah, karena kejadian-kejadian seperti ini sangat banyak sekali mas nah itu yang saya sayangkan ayolah arenom ojo jendongnya masker di deket nangis sore ojo ojo maskerku mek mek gawe ala wes gue tutup-tutup petila dioperasi nah petila dioperasi jangan seperti itu jangan ini untuk diri kalian dan orang yang kalian sayangi kan ngomong itu jadi dan iya misalnya saya mau ngomong aku tinggal karena mba itu mba itu terus karena mba itu nyesel gak kira-kira nyesel pasti nyesel jadi kan ini jadi jujur kemarin aku kayak ojo mono ya ini cerita titik iya kemarin suami ini kan juga nakes ya nakes cuman kebetulan memang punya usaha dan lain-lain nah suami sendiri ini pulang dari Jakarta akhirnya juga bercerita maksudnya disini dia pulang dari Jakarta ke Jakarta gak naik pesawat kok naik mobil naik mobil naik mobil kita kan sudah sangat meminimalisir mobilnya gak mandep gak mandep mandep untuk tujuan boleh kan ngomong tapi ternyata kita tidak bisa mengelakkan ternyata ya mungkin ada apa apa asistennya atau apa kan kita didadeng tahu entah itu sedang apa kan gak apa nah disitu akhirnya kenalah semuanya ya alhamdulillah cak ji akhirnya ya podok kena kape ya alhamdulillah bisa tertangani dan selamat semua nah itu loh masa itu roto-roto klasternya kan klaster keluarga betul kalau salah satu keluarga kena betul tidak langsung mereka itu mengungsi ke tempat lain nah kalau mau ngomong aku bisa di rumah aku di lantai 2 aku di lantai 3 gak bisa gak bisa karena dia nanti misalnya sewaktu-waktu mau turun nah virusnya itu kan dia mau peluk semua apa mana kalau CT-nya masih tinggi nah rasanya seorang ini kan virus kabe makanya kita anjurkan kalau mereka kerosor badannya meriang kalau ada watu-watu langsung swab antigen atau BGR kalau benar-benar positif langsung mau pemerintah kota itu ada rumah sehat betul ada rumah sehat ada hotel beberapa hotel tidak semuanya ada hotel asrama haji langsung meronowo gak anggel cuma menunjukkan hasil BCTR BCTR karung KTP untuk melindungi dan menyayangi keluarganya betul banyak orang-orang bawah aku gak akan lari aku sehat sehat terus semua rumah lantai rumah lantai dua gak iso seperti itu dan semuanya itu nanti akan terjadi dan akan menyesal kalau mereka tidak melakukan apa yang menjadi anjuran mereka betul anjanya ya cak ji dan itu saya akuin saya akuin ya gak pun dan saya juga barusan kehilangan kawan kehilangan salah satu kawan DPD merupakan ketua fraksi saya juga makanya itu saya itu kayak rodok nyesel gitu kalau mendengar cerita beliau ya Allah ya oh ya apa ya kayak gitu ini kita itu malah yang menyesal itu pasti penyesalan yang akhir ini awal itu jenis pendaftaran makanya ini khususnya Gaya Rek nom-nom ya ayo podo-podo ngilingnya misalnya mbak ternyata gak gelemas keran ilangnya senenu mau enggak apa-apa saya ingin ngamuk imong tua asalkan podo gelemas keran betul tak apa sih cak ji ini apa beliau tidak mau maskeran yang menyesal apa awadih awadih sampai penyesalan itu nantinya menimpa kita menimpa kita kenapa karena semua itu nanti kalau mereka benar-benar kita sendiri tidak taat terus menyesal terus pengalaman kita punya pengalaman kita bagikan dalam cerita ini supaya warga yang melihat semuanya bisa mengerti awdw alumni kovic yang berat karena saya sudah dipasang ventilator ventilator itu keberhasilannya cuma 30% dibanding yang tentunya tidak kita inginkan makanya orang-orang yang di ventilator saya anggap seperti saya adalah mendapat mujizat kita bisa beraktifitas kembali kita bisa sihat kembali makanya gawayo masker joko jarak cuci tangan itu yang penting yang terakhir pesenmu apa oke pesenku apa oke melaku-melaku untuk Surabaya ojok lali mampir untuk tunjungan ayo are-are Surabaya podo vaksin bareng-barengan ayo cak ji aku juga kalah maksudnya dia finalis awdw awdw tidak finalis ya sejak tidak dapat ditolak tapi masalah yang awdw tidak kalah oke iwak sepat turunnya melungker turun pinggir kali disambil nyusur-suru kepingin sehat ayo gaway masker tapi wajok lali kudu dirangkep maskernya loro mantap terima kasih dan julia ketemu pada episode berikutnya tamu sing gak kalah menariknya nanti rakyok dan jagongan Surabaya jagongan ini cacae arek Surabaya ayo re jagongan karo caci iso hahahihi oleh inspirasi hutan dipikir keri jangan konco konco bareng bareng rumo timbang kowa kowa ayo jagongan bareng jagongan Surabaya